Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk sesi ini kita akan membahas bagian ke-9 yakni mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan disini fokusnya pada aplikasi perusahaan nah, pada bagian 1 pada bab 9 adalah pembahasan tentang sistem perusahaan nah, disini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan sistem perusahaan nah, disini bayangkan jika kita harus menjalankan bisnis berdasarkan informasi dari 10 atau bahkan 100 sistem dan database yang tidak satu pun diantaranya dapat berkomunikasi satu sama lainnya ya kan dimana 10 unit perusahaan tersebut memiliki produk yang berbeda masing-masing diproduksi dalam pembrik yang berbeda dan masing-masing dengan bagian sistem pengadilan produksi pergudangan serta distribusi yang terpisah dan tidak kompitable pasti jawabannya sangat sulit ya kan nah disini kita akan langsung saja ke bagian sini ya nah pengambilan keputusan yang didasarkan pada laporan di atas kertas yang dibuat secara manual bahkan seringkali terlambat atau menyulitkan kita untuk memahami apa yang terjadi pada proses bisnis secara keseluruhan personel penjualan tidak dapat mengatakan bahwa pada saat mereka menempatkan pesanan apakah barang yang dipesan ada atau tidak proses manufaktur tidak dapat menggunakan data penjualan dengan mudah untuk merencanakan produksi ya kan disini kita telah memahami mengapa perusahaan memerlukan sistem perusahaan khusus untuk mengintegrasikan informasi-informasi tersebut nah pada bab 2 kan kita telah belajar tentang IRP yaitu Enterprise Resource Planning yang didasarkan pada pondul perangkat lunak yang terintegrasi dan database dengan pusat yang sama database mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen yang berbeda dalam perusahaan dari jumlah dari sejumlah besar proses bisnis yang penting dalam manufaktur dan produksi keuangan dan akutansi penjualan dan pemasaran serta sumber daya manusia kita membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal nah kita akan lihat bagaimana sistem tersebut bekerja yang ini bagaimana sistem perusahaan bekerja yang pertama kita lihat semua database harus tercentralize atau tercentralize database jadi semua database harus tercentralisasi dalam satu lokasi dan satu sistem database ini meliputi data keuangan akutansi dimana menyajikan kas yang tersedia dihutang perusahaan kredit pelanggan dan pendapatan dan database juga menyediakan database dari penjualan serta pemasaran disini tersedia data tentang order atau pesanan peramalan penjualan permintaan return atau perubahan harga dan database tersebut menyediakan data sumber daya manusia yang meliputi jam kerja biaya tenaga kerja dan keahlian kerja dan database tersebut juga terdapat data manufaktur dan produksi meliputi bahan material jadwal produksi tanggal pengiriman kapasitas produksi dan pembelian nah sistem perusahaan yang menampilkan serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan suatu database yang terpusat yang memungkinkan data untuk dibagian oleh banyak proses bisnis yang berbeda-beda dan area fungsional di seluruh perusahaan jadi semua visi ini dapat mengakses data secara tersentral kita ambil contoh jika perwakilan penjualan memasukkan pesanan file bank maka sistem akan memverifikasi batas kredit pelanggan menjadwalkan pengiriman mengidentifikasi rute pengiriman yang terbaik mencandangkan barang-barang yang diperlukan dari persediaan nah jika stok barang pada persediaan tidak memenuhi atau tidak memadai untuk memenuhi pesanan tersebut maka sistem akan menjadwalkan untuk manufaktur lebih banyak velg memesan bahan dan komponen yang dibutuhkan dari para pemasok peramalan penjualan dan produksi diperbarui dengan segera jurnal umum dan jumlah jurnal uang kas perusahaan secara otomatis diperbarui dengan informasi pendapatan dan biaya dari pesanan nah pengguna dapat memasuki sistem dan mengetahui status pesanan tersebut kapan saja ia mengedakinya manajemen dapat memperoleh informasi setiap saat mengenai bagaimana bisnis tersebut beroperasi dan sistem juga menghasilkan data keseluruhan perusahaan untuk analisis manajemen terhadap biaya dan probabilitas produk disini kita lihat tabel 9.1 proses bisnis yang didukung oleh perusahaan disimana disini adalah penjelasan dari ini kita lihat satu-satu yang ini proses keuangan dan akutansi meliputi jurnal umum utang usaha utang piutang usaha aset tetap peramalan dan pengelolaan kas akutansi biaya produk akutansi pusat biaya akutansi aset akutansi pajak manajemen kredit dan pelaporan keuangan ada pun untuk proses sumber daya manusia meliputi administrasi personalia akutansi biaya penggajian perencanaan pengembangan personal akutansi tunjangan penelusuran pelamar penajemen waktu kompensasi perencana dan agak kerja peningkatan manajemen kerja pelaporan biaya dan pelaporan biaya perjalanan berikutnya adalah proses manufaktur dan produksi pada proses manufaktur dan produksi ini meliputi pengadaan manajemen persediaan pembelian pengiriman perencanaan produksi jadwal produksi perencanaan penggunaan material pengendalian mutu distribusi transportasi atau penyelenggaran transportasi serta pemeliharaan pabrik dan peralatan pabrik pada proses penjualan dan pemasaran meliputi pemesanan proses penetapan kontrak konfigurasi produk penetapan harga penagihan dan pemeriksaan kredit insentif manajemen insentif dan komisi serta perencanaan penjualan disini pada perangkat lunak perangkat lunak perusahaan atau software atau enterprise software dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang telah jelas yang mencerminkan praktik pelaksanaan terbaik perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak ini pertama-tama harus memilih fungsi-fungsi dari sistem yang mereka ingin gunakan dan kemudian memetakan proses bisnis mereka terhadap proses bisnis yang telah ditapkan dalam software salah satu dari penulisan pembelajaran kita akan memilihatkan bagaimana software SAP perusahaan akan menangani proses pengadaan untuk sebuah perlengkapan baru perusahaan akan menggunakan double konfigurasi yang disediakan oleh pabrik perangkat lunak untuk menyesuaikan aspek petertu dalam sistem pada penerapannya dalam bisnis sebagai contoh perusahaan dapat menggunakan tabel tersebut tabel yang ini maksudnya tabel yang ini untuk memilih apakah tabel ini melacak pendapatan berdasarkan lini produksinya unit geografisnya atau saluran di seri usinya oke jika software perusahaan di darapan mendukung secara organisasi dalam menjalankan bisnisnya apakah perusahaan dapat menulis kembali beberapa perangkat perangkat lunak untuk mendukung cara bekerja proses bisnisnya namun perangkat lunak perusahaan biasanya sangat komplek dan penyesuaian secara ekstensif dapat menurunkan kinerja persistem mengorbankan integrasi informasi dan proses yang merupakan manfaat manfaat penting dari sistem jika perusahaan ingin memperoleh manfaat maksimum dari perangkat lunak perusahaan maka mereka harus mengubah cara mereka dalam bekerja untuk menyesuaikan dengan proses bisnis yang telah ditentukan oleh software oke nah untuk jenis software enterprise itu sudah ada seperti SAP Oracle IBM Info Global Solution dan Microsoft ya berikutnya adalah kita akan membahas tentang nilai dan bisnis sistem pada nilai bisnis sistem perusahaan sistem perusahaan menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk mengatur para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik perusahaan besar dengan banyak unit operasional di lokasi lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktik pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia kita lihat contoh dari Coca-Cola Coca-Cola sebagai contoh mengimplementasikan sistem perusahaan SAP untuk mengstandarisasikan dan mengordinasikan proses lini yang penting pada 200 negara kurangi standaran proses bisnis perusahaan yang secara luas menyebabkan perusahaan tidak memiliki daya ungkit untuk membeli secara global dan memperoleh harga yang lebih rendah untuk material mentah dan beraksi secara cepat terhadap perubahan pasar sistem perusahaan membantu perusahaan untuk memberikan tanggapan dengan lebih cepat terhadap permintaan pelanggan untuk informasi atau produk karena sistem tersebut mengintegrasikan data pesanan produk dan pengiriman bagian produksi menjadi lebih terarah dalam memproduksi hanya barang-barang yang telah dipesan oleh pelanggan dan membeli jumlah komponen atau bahan mentah yang benar-benar tepat untuk memenuhi pesanan membagi produksi menjadi beberapa tahapan dan meminimalkan waktu suatu komponen atau barang jadi berada dalam persediaan nah disini kita lihat kembali kepada ini kita akan masuk ke supply dan demand maka akan ada keseimbangan antara supply dan demand ketika tidak ada keseimbangan maka produk itu akan terlalu banyak di produksi tetapi tidak ada permintaan dan ini akan meningkatkan cost sedangkan kalau supply terhambat sedangkan diminnya tinggi itu artinya produksi kurang dan akan beribas pada biaya produksi dan serta pengadaan barang disitu nah disini ada yang unik kalau dulu kita akan berpikir bagaimana menjual apa yang diproduksi nah kalau sekarang adalah memproduksi apa yang dijual dibalik jadi disini ada keseimbangan supply dan demand baik demikian untuk bagian satu pada bab satu kurang lebih semuanya maaf akhir-akhir lama bila taufi berdaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih